selamat siang teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana sejak tanggal 26 bulan september kemarin adalah penerimaan CPN secara online dari seluruh Indonesia dan sejak tanggal buka tanggal 26 sampai waktu yang ada ini server sedang down gangguan mau registrasi mau registrasi gangguan server sedang down terus mau login sampai 1 hari 2 hari pun tidak masuk-masuk selalu sistem sedang sibuk error-error terus nah itu mengapa hal itu terjadi karena seluruh Indonesia akan memakai situs SSKM ID mereka akan melakukan login registrasi dan pemberkasan dalam sistem website yang satunya sehingga sistem sedang down maka kita yang lain mau registrasi dan lain-lain tidak bisa akan kita login atau tidak bisa kita masuk selalu sistem sedang sibuk terus sehingga menjadi penghambat dan waktupun kami terbuang di situ dan kuning si internet pun data pun data pun akan habis ke sana nah sehingga kita tidak tidak bisa daftar dan kita akan bosan malas dan jenuh itu karena servernya sedang gangguan karena bagai seluruh Indonesia nah alasan solusi yang saya sudah coba dan saya sudah lakukan penampilan daftaran sampai beberapa teman-teman yang saya mereka minta bantu saya lakukan adalah waktu waktu untuk kita daftar atau jam sembilan malam hingga jam satu atau jam dua nah waktu yang jam sembilan sampai jam tiga pagi itu jaringan akan normal karena mengapa hal itu terjadi karena semua orang akan tertidur sehingga sistem normal jadi kita bisa manfaatkan waktu itu dari jam sembilan sampai jam tiga pagi karena waktu itu adalah waktu kosong sehingga kita bisa daftar dan jaringan pun normal disitu jadi teman-teman yang kebingungan sampai saat ini belum bisa daftar atau CPN sejarah lain bisa manfaatkan waktu yang jam sembilan malam sampai jam tiga pagi karena waktu jam jam itu adalah normal seperti biasa jika kita ingin berusaha sampai daftar dari jam tujuh pagi hingga jam delapan malam itu pasti jaringan akan sibuk jaringan akan terganggu sehingga kira-kira bisa daftar jadi bagi teman-teman baik yang ada di Jawa maupun yang khusus yang ada di Papua dan Papua Barat pakai jam itu waktu Papua Barat bukan waktu Papua waktu ikuti waktu Papua Barat kalau waktu Papua Barat jam 9 berarti disini sekitar jam 11 malam teman-teman bisa login karena saya sudah berhasil membantu teman-teman yang membutuhkan saya bantu seperti itu ini hanya sekedar masukan atau sekedar informasi mungkin teman-teman bisa membantu dari hasil yang terima kasih sudah nonton video terima